Nah, ini fungsi hati. Jadi kalau kita baca fungsi hati itu, kalau kita pernah belajar biokimia, baik FAPED atau kedotongan hewan, pasti belajar itu biokimia sedikit. Hati itu sebagai pusat metabolisme lemak. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme protein. Jadi tiga yang di atas ini, fungsi hati adalah metabolisme makronutrisi. Karena makronutrisi menentukan banyaknya telur. Persistensinya laying. Itu dia menentukan. Menentukan ukuran telur, besar kecilnya. Sedangkan poin nomor 4 dan 5 ini adalah mikronutrisi. Pada ayam layer khususnya vitamin D3 penting karena ada kaitan erat dengan metabolisme kalsium. Mineral penting untuk kerabang telur. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini adalah mikronutrisi. Yang bisa disimpan di dalam tulang. Mikronutrisi yang bisa disimpan di dalam otot. Jadi kalau imbangan nutrisi pada layer di awal itu salah, maka body weightnya masuk, tapi dia banyak membentuk lemak. Tadi saya katakan dia kalau metabolisinya betul, dia membentuk otot, bukan lemak. Berarti kalau dia sudah membentuk lemak banyak di umur muda, 6 minggu, berarti itu salah asu, salah kasih makan ayamnya. Berarti nanti lemaknya tebal, ototnya tipis. Maka kalau lemaknya tebal, si ayam akan lebih gampang di masa produksi itu mengalami heat stress dan juga mengalami fatty liver syndrome. Maka total kematiannya akan tinggi sekali. Dan telurnya kecil-kecil. Dan hati juga menjadi pusat detoksikasi. Jadi kita sudah melihat di sini, betapa pentingnya fungsi hati itu pada ayam layer modern, terutama nanti pada masa lehing. Karena pada saat itu ayam harus setiap 26 sampai 32 jam sekali, dia harus menghasilkan telur. Di puncak produksi ayam itu menghasilkan satu butir telur dalam tempo 26 sampai 32 jam. Makanya kenapa persen handenya ayam hari ini bisa mencapai 98 persen weekly-nya sampai 1-2 minggu. Kalau 97 persen bisa 2-3 minggu. 97 persen handenya. Jadi kalau misalnya dia betul, kulitnya dan meminus pakannya waktu menjelang kondisi itu betul, maka pasti tercapai. Tapi yang saya bicara ini, kalau milieu-nya sudah kita kontrol. Artinya close house, bukan open house. Kalau open sulit, karena makin tidak ideal lingkungan ayam itu, makin boros menggunakan nutrien, terutama mikronutrien, maka kuatitas kerabangnya makin buruk. Dan juga makronutrienya juga boros kalau dia makin tidak nyaman. Ini yang kita perlu ingat. Nah, tadi saya bicara vitamin D. Pada ayam, dia mendapatkan vitamin D dua sumber. Satu, dari bantuan sinamata hari. Kita tahu bahwa tujuh dihidro kolesterol ini ada di kelenjar minyak di ekornya ayam itu. Kalau bahasa Jawanya itu disebut brutu ya, di tunggirnya itu. Makanya ayam kampung kalau kita perhatikan, sering dia gosok-gosok ekornya, kemudian dia jilat-jilat bulunya, gosokin bulunya. Itu adalah dia menyebarkan minyak yang bahasa daya tunggirnya itu yang mengandung tujuh dihidro kolesterol. Oleh sinar ultraviolet B dengan panjang gelombang 270 atau 80 sampai 320 nanometer, dia diubah menjadi pre-vitamin D3. Dan dia dapatkan vitamin D3. Tapi ayam yang dipelihara di dalam close house, ayam yang dipelihara di kandang yang lebarnya sangat lebar, walaupun dia penuh, dia tidak pernah mendapatkan sinar matahari. maka dia sangat tergantung dengan pemberian vitamin D3 dalam diet. Jadi kalau kita berikan vitamin D3 dalam diet itu rendah, maka dengan cepat kerabangnya akan tipis. Kenapa? Vitamin D3 ini sangat menentukan absorpsi kalsium dari usus. Itu yang mesti kita ingat. Ayam hari ini bukan ayam kampung yang keliaran di halaman, yang dia dapatkan terpaan cahaya matahari berlimpah, tapi kita kurung di baterai, di mana kalau open house kandangnya lebar, yang di tengah atau utama makanya kerabangnya cepat tipis, yang di close house rata-rata cepat tipis, bahkan kalau dia problemnya sudah hebat, dia gondol lainnya, banyak yang lumpuh, dan bahkan kanibalnya tinggi. Oke? Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Dia mengandalkan vitamin D3 sumbernya dari diet, dari pakan, dari premit. Oke? Dan kita juga mesti ingat bahwa, kalau kita berikan dalam diet vitamin D3, bentuk vitamin D3, dia satu-satunya. Hidrolisa pertama lewat hati. Jadi kita ngerti hari ini, kalaupun di dalam pakan itu kita berikan D3-nya tinggi, tapi fungsi hati tidak optimal, misalnya apa? Karena heat stress-nya tinggi, fungsi hati menurun. Karena mycotoxin, fungsi hati menurun. Berarti apa? Terjadi gangguan metabolisme D3 untuk tahap satu. Ini pasti akan membawa rentetan. Akibat vitamin D3-nya tidak bisa di metabolisme, maka metabolisme aktif vitamin D3 dalam bentuk kalsitriol ini tidak dihasilkan. Maka absorpsi kalsium dari usut tidak bisa terjadi. Maka ayam itu, walaupun kita berikan vitamin D3 tinggi dalam diet, kita berikan kalsium, bahkan kita topping, tapi dia kerabangnya tetap tipis. Karena apa? Karena vitamin D3 tidak bisa di metabolisme, tidak bisa di hidrolisa, maka tidak terbentuk bentuk aktif vitamin D3. Maka kalsium tidak bisa diserap, maka kerabangnya cepat tipis. Oke? Dan lagi jangan lupa, kalau vitamin D3 ini tidak bisa di hidrolisa oleh hati, karena fungsi hatinya menurun, maka kita tahu bahwa bentukan kalsitriol ini sangat penting bagi keutuhan sel-sel epithel bagi sistem imunitas. Jadi kalau misalnya dia gangguan pada hati, akan membawa pengaruh pada gangguan kualitas sel-sel epithel seluruh lancana. Akan membawa gangguan pada respon imunitas. Akan membawa gangguan pada ginjalnya, makanya ginjal yang mengka. Jadi kita mulai lihat di sini ya, pada ayam layer modern terjadi sirkuit yang begitu komplek, tapi kalau kita perhatikan satu per satu, kita bisa mengerti dengan jelas bahwa dampak dari kekurangan vitamin D3 tidak semata-mata terhadap kerabang saja, tapi terhadap integritas dinding khusus, terhadap imun shell, terhadap kondisi ginjal. Oke? Paham ya? Nah itu. Jadi kalau hatinya sudah terganggu, kita sudah tahu nanti larinya adalah kualitas kerabangan terganggu, daya tahannya terganggu, kondisi penjenaknya terganggu. Oke? Rantangannya begitu. Jadi kita lihat nih, betapa pentingnya fungsi hati itu optimal pada masa lain. Oke? Dan lainnya, hal lain lagi. Hati sebagai pusat dari metabolisme kalsium dan fosfor. Dia menjaga homeostasis, keseimbangan. Jadi kalau kita lihat, yang sebelah kiri adalah metabolisme kalsium, yang sebelah kanan adalah metabolisme fosfor. Tapi intinya adalah mereka bekerja di hati. Ini adalah di hati. Atas pengaruh oleh hormon paratiroid. Klauto ini adalah titik temu antara metabolisme kalsium dan metabolisme fosfor. Ya, oke? Jadi kalau hatinya tidak berfungsi maksimum, masing-masing titik temu ini, kloto ini, pusat metabolisme kalsium, ini pusat metabolisme fosfor ini tidak bisa berjalan semestinya. Berarti apa? Nanti kita lihat kenapa telurnya tidak mengkilat, kusam. Berarti fosfornya kurang. Kenapa telurnya gampang sekali di retak? Dia kalsiumnya agak tebal, tapi dia gampang sekali sentuh dikit pecah. Itu adalah kekurangan fosfor. Jadi kelihatan sekali bahwa fungsi hati akan mengganggu kualitas keramang. Sampai itu, kalau kalsium dan fosfornya tidak maksimal pada ayam itu, jelas. Kita tahu kalsium fosfor juga bermain pada sistem metabolisme ayam itu secara umum. Jadi nanti kita bisa lihat juga gangguan kualitas putih telur, kualitas kuning telur. Dan ini sudah dipublikasi karena pada ayam itu ini gambar ayam tengahnya ya. Secara utuh baru diketahui tahun 2017. Oke. Jadi kita hari ini bisa mengerti lebih paham setelah kita baca jurnal ini. Yang tadi sebelumnya tadi penjelasan sebelumnya ini adalah juga tahun 2017. jadi kita bisa melihat bahwa makin hari pemahaman akan ayam modern makin bagus sehingga kita bisa harus mengadopsi pengetahuan itu supaya kita bisa mencapai tadi persistensi laying dan juga persistensi kualitas telur. Jadi saya yakin dari Prof. Remy juga dia memperhatikan itu untuk menjaga persistensi produksi. Oke. Nah sekarang pada ayam ini penting ya. Nah ini penting. Oke. Jadi hari ini peranan hati pada masa pre-laying itu juga penting bukan tidak penting. Ini adalah pernah dipresentasikan ditulis oleh Moon orang Korea ini tahun 2018 baru ya. dia katakan bahwa dari diet kalau ada karbohidrat dan lemak menjadi sumber konditorator lipid pada pencanaan dan metabolisme lipid agak sedikit beda. Pada ayam itu lipid atau asam lemak yang diserap dari usus dia langsung ke hati lewat penaporta. Dalam bentuk protomikron atau portomikron. Glukosa juga langsung masuk ke hati. Beda sama mamalia. Mamalia lipid diserap dari sistem lemak baru masuk ke plasma darah. Tapi kalau pada ayam lipid dari dinding usus diserap langsung dibawa ke hati lewat penaporta. Jadi makanya kenapa kalau misalnya diet ini imbangan antara lemak dan kabohidannya tidak imbang dan keliru mungkin nanti yang bisa menjawab ini yang imbang itu seperti apa? Itu dari pihak profil maka ayam kecil pun lebih gampang mengalami fatty liver. Jadi kalau ayam kecil sudah mengalami fatty liver sudah jelas nanti dia bentukan bentukan ke OOS ini akan terganggu justru dia akan lari ke sini. Karena bentukan yang lari ke jaringan lemak ini adalah bentukan mentahan daripada lipid sebelum diproses selanjut menjadi lari ke OOSIP maka dia kalau dia lipidnya berlimpah di sini ini akan lebih mudah terbentuknya jaringan adiposa dibanding dengan lari ke bahan-bahan untuk perkembangan OOSIP itu lipogenesis asam lemak dari glukosa dan menggunakan asam lemak dari lemak yang penting dia tugasnya adalah membentuk lipoprotein untuk ke sini oke kalau di sini lipid aja makanya bentuk lipid ini lebih gampang disimpan kalau ke sini adalah sudah dalam bentuk lipoprotein oke jadi kalau misalnya imbangan antar nutrisnya keliru betapa gampangnya si ayam pulat ini mengalami veterinary syndrome kalau kalau dia mengalami sangat ringan kalau dengan scoring nanti bisa dia akan banyak lari ke sini yang ini terganggu oke makanya kenapa kuning telurnya kecil pada breather kuning telurnya kecil mengakibatkan DOC-nya kecil walaupun telurnya besar oke ini kita mesti perhatikan dan itu sudah dilaporkan oleh Moon jadi kita bisa baca detail nanti tolong dicari di jurnal oke nah ini ada pada masa reling tadi adalah pada masa pre-reling bagaimana kita menata supaya imbangan nutrisnya pada pakanan itu sangat penting dan juga kesehatan hati sangat penting dan juga kesehatan usus sangat penting jadi kita lihat ini imbangan nutren penting kesehatan sistem penjenaan penting kesehatan hati penting barulah dia membentuk komponen kuning telur yang akan lari ke OOSIT kalau tidak dia banyak lari ke jaringan lemak oke paham ya itu masa reling jadi dengan kata lain pada masa reling itu kita kita tidak hanya mencapai bobot badan yang bagus bahkan kalau over over bobot badannya bagus jangan lupa kalau bobot badannya over berarti pasti dia lebih mudah mendapatkan Vatil Lever Syndrome maka kenapa layer modern tidak dianjurkan bobot badannya lebih dari 5% dari rata-rata standar yang jadi kalau bisa cukup 3% di atas standar atau masuk standar karena kebanyakan peternak berpikirnya begini kalau dia kita overkan gampang kalau ada masalah maka badannya tetap masuk standar dia lupa fisiologi ayam itu rusak salah satu yang rusak itu adalah hatinya mengalami retil liver maka jaringan lemaknya banyak terbentuk dibanding pertumbuhan oosinnya maka kalau dia sudah gemuk dia butuh maintenance energy yang lebih besar maka fc-nya akan lebih tinggi kalau dia lebih gemuk dia gampang kena stress maka kematiannya akan tinggi kalau dia lebih gemuk maka oosinnya kecil maka berat telurnya ringan jadi kita bisa mati fenomena lapangan setelah adanya laporan moon ini jadi ingat pada masa pre-laying pada pulet imbangan nutrisi harus betul kedua kesehatan sistem pencenaan harus betul ketiga fungsi hatinya harus optimal baru dia akan membentuk oosin dengan bagus dan membentuk jaringan lemak dengan benar oke itu adalah masa pre-laying sekarang kita lihat masa laying bagaimana peranan pada masa produksi oke nah pada masa produksi itu dimulai dari inisiasinya inisiasinya ada luteinizing hormon atau follicle stimulating hormon inilah yang menggerakkan sel-sel hati untuk memproduksi yoke ferrero density terigressrate dan juga lipoprotein untuk dikirim ke sini jadi selain dia mengetak pergerakan pertumbuhan di ovarium dia juga lari ke hati hormon osteogen jadi dia membentuk ini lari-lari ke sini tapi kalau fungsinya ngaco dia tidak membentuk lipoprotein dia hanya membentuk VLDL saja sebagian ke jaringan remak oke itu kemudian nanti ini akan menghasilkan lagi estrogen dan akan menggetak sistem penjenayannya supaya lebih aktif menyerap micronutrient lebih aktif terutama adalah kalsium kemudian lebih aktif menyerap bahan-bahan makronutrient oke di gambar ini hanya ditunjukkan micronutrient yaitu kalsium nanti kalsium daya usus diserap atas bantuan kalsitriol tadi dibawa ke ofidak sebenarnya bukan disini disini juga bawa ofidak sebagian dibawa ke tulang oke kalsium sebagian daya tulang dibawa ke ofidak oke nah ini sekutnya jadi kita lihat nih sekarang kalau masa produksi itu fungsi hati tidak maksimal kita tahu nanti pembentukan kuning telur dan albumin tidak maksimal pembentukan kualitas kerabang tidak maksimal kalau fungsi sistem penyanaan tidak maksimal kita juga tahu bahwa makronutrient dan mikronutrient pasti minus pasti kuning telurnya putih telurnya kerabangnya akan terganggu kalau deposit mineralnya tidak cukup waktu growing maka dia cepat kropos tulangnya cepat osteoporosis maka kenapa karena pada masa laying penyerapan daya usus tidak bisa mencukupi kebutuhan ofidak untuk membentuk kerabang telur jadi pasti terjadi pembongkaran mineral atau mikronutrient daya usus pada masa lain makanya kenapa penting sekali membentuk framing yang tadi kepadatan tulang panjangnya tulang makanya butuh sekali tulangnya makin panjang diametannya makin lebar isinya lebih padat karena yang membuat isi tulang itu padat adalah yang ini namanya apa saya lupa namanya seperti sarang laba-laba kalau cortical bone dindingnya mendular itu bagian tengahnya tapi ada tulangnya disini seperti sarang laba-laba ada kalsium deposit di tengah-tengah ini maka kalau dia sudah hilang kalsiumnya dia seperti jelly isinya kalau dia masih banyak kalsiumnya kalau kita tekan pakai jari terasa seperti mirip kita tekan jari di pasir pasir yang kering oke itu kira-kira jadi itu pada masa hari ini hati sistem penjelahan dan tulangnya prima baru talurnya banyak dan kualitas kabangnya bagus oke nah sekarang kita lanjut jadi pada pada ayam itu dia mendapatkan oksigen dari arteri hati makanya paru-parunya harus maksimum karena di dalam sinusoid hati ini terjadi penyerapan nutren oleh sel hati reduksifikasi bahan racun dan produksi garam abdu sedangkan daya usus dia masuk venaporta dan bertemunya di sinusoid oke bagaimana di bekerjainya nanti kita lihat diagramnya saya mulai menerangkan hati jadi sel hati itu unik jadi kita lihat ini ini adalah central vena central vena itu ini kalau di belah mau panjang ini di dalam sebuah kanan oke sedangkan ini ini adalah sinusoid oke yang ini apa yang ini dulu yang kuning-kuning ini adalah deretan hepatocid deretan selatih dia kalau besar ini ini kita lihat yang kuning yang kuning ini oke nah sekarang kita lihat yang lingkaran ini ini adalah portal thread dimana terdapat disitu venaporta dari dinding khusus arteri hepatik dari paru-paru dan sisa buangan metabolisme dikumpulkan di bayel dak oke jadi ini adalah satu lingkaran ini ini adalah bayel dak ini adalah venaporta ini adalah hepatic arteri kelihatan disini dalam bentuk titik yang ini adalah yang di tengah sini jadi dari pinggir ini dari ke tengah sini oke itu diagramnya oke jadi bertemunya adalah daerah sini portal thread terjadi pertemuan antara sel hati itu akan mendapatkan oksigen mendapatkan nuten atau bahan beracun juga dia harus mendapati sinusoid ini tempat penjumpaan oke venaporta hepatic dan nanti lari ke sini oke baru sudah dia melewati ini dia lari ke venaporta ini oke nah berarti apa segala sesuatu yang didapatkan dari usus tadi akan masuk sini nah itulah salah satunya adalah lemak lemak asam lemak oke dan ini dipublikasi tahun 2015 pada ayam oke jadi kira-kira itu gambarannya nah sekarang kenapa pada ayam itu ketika dia selesai flashing tadi kan saya bilang pertumbuhan flashing mencapai puncaknya 6-8 minggu dasar flashing maka 8 minggu itu dia mulai sesudah flashingnya mencapai puncak dia mulai bergerak overream itu untuk berkembang maka pelan-pelan tapi pasti 8 minggu kalau kita amati ayam layer di lapangan mulai terlihat perubahan pada overreamnya yang tadinya rapid menyatu dia mulai misah bintik-bintiknya atau disebut small white follicle-nya mulai perlahan misah umur 10 minggu kita udah melihat beberapa sudah misah dari bentukan yang menyatu tadi itu adalah pengaruh hormon estrogen oke tapi estrogen yang terbentuk tadi juga mempengaruhi sel hati dia membentuk fethylogenine komponen kuning telur nah nanti masuk ke osage nah yang ini dia juga membentuk very low density triglycer ini bisa lari juga ke sini jadi kalau terlalu banyak tadi pembentukan lipid di hati dia akan numpuk dalam bentuk jaringan lemak abdomen ini oke dia cenderung lari sini kenapa kalau dia lari sini dia perbutuh diikat dengan protein oke makanya yang masuk ini nanti lipoprotein dia dalam bentuk lipoprotein oke jadi kalau dia gak benar dia lari sini itulah itulah sebenarnya juga kita kenapa bisa melihat mulai muncul lemak yang yang pada ayam pulet itu mulai 8 minggu lemak perifer atau lemak abdomen itu mulai kelihatan di leher di bawah kulit itu kelihatan itu kalau normal tapi kalau dia terbentuknya sebelum 8 minggu berarti gak normal berarti ada gak beres dengan hati atau dengan pakan yang kita berikan itu yang harus kita periksa oke ini jadi estrogen mempengaruhi salati mempengaruhi pembentukan komponen kuning telur oke untuk waktu masa pertumbuhan disamping itu kalau keliru dia bisa jadi lemak abdomen oke nah ini yang tadi saya bilang beda ya penyerapan lipid dan transportasi antara bangsa burung dan mamalia kalau pada mamalia dari usus dalam bentuk kilomikron atau kita dulu waktu belajar SMA SMA kil ini adalah kilomikron dan dia masuk dalam kendali lematik baru lari ke plasma tapi kalau pada bangsa ayam atau burung dia dari usus langsung ke hati dalam bentuk proto atau portomikron hati makanya kenapa pada bangsa unggas gampang sekali mengalami veter liver dibanding mamalia oke nanti portomikron bisa langsung lari ke plasma atau dia metablasma dalam bentuk VLDL ini baru dia nanti lari ke otot jaringan perifer lari ke ovarium oke jadi orang udah tau oke jadi agak beda maka kita mesti paham maka kita ngerti juga dari sini preparat untuk memperbaiki fungsi hati ini penting pada ayam dan nanti saya bahas di lapangan di belakang ada nah sekarang kita baca pelajari bagaimana ayam bisa mengalami veter liver jadi ingat walaupun meskipun lipid disintesa oleh hati atau sesa hati tetapi dia tidak menyimpannya jadi kalau misalnya ada lipid ngendon di hati itu udah gak bener ada penyimpangan metabolisme oke jadi walaupun lipid itu dibentuk oleh sesa hati dia tidak boleh terlalu lama di jaringan hati mesti cepat dikeluarkan untuk di metabolisme di tempat lain atau disimpan di tempat lain oke paham ya nah veter liver itu adalah kelebihan dari deposit lemak atau asam lemak di dalam hati di luar kemampuannya untuk menggunakannya atau mengirimkannya ke tempat lain jadi ingat kalau ada penumpukan lemak di hati berarti ada sesuatu hal terkait dengan sesa hati apakah dia tidak mampu memetabolismenya dari usus dia masuk lipid tadi dia gak bisa metabolisme makan lemak atau dia bisa tapi dia tidak bisa mengirimkan keluar ada masalah oke nah ini yang kita mesti pahami jadi hati yang sehat itu adalah warnanya gelap merah tua tapi kalau dia sudah berdiri mulai pucat dia mulai sedikit bengkak dia mulai ada perdaraan-perdaraan di dalam jaringan hati nah ini yang mesti kita hati-hati ya maka tahapannya adalah sebagai berikut kita lihat pada berikut ya nih akumulasi itu biasanya tanpa kita ketahui karena di dalam kan dan kejadiannya gak tiba-tiba tapi si ayam itu berusaha mebaratasi jadi dia bisa terjadi kronik kemudian kalau sudah terjadi kronik ada kerusakan daya sel hati ada fenomena reaksi peradangan kalau sudah kematian sel hati lebih banyak maka dia diganti oleh jarangan ikat diganti oleh jarangan fibrosa jadi ini adalah tahapannya dengan kata lain kita lihat di bawah kalau dia sampai tahapan fatty liver ini adalah sesuatu kondisi atau sinyal bagi kita bahwa hatinya tidak sehat tetapi jangan lupa kondisi fatty liver itu sifatnya irreversible berarti artinya apa eh apa reversible artinya bisa kembali lagi ke normal oke tapi kalau dia sudah masuk step 3 ada kematian sel hati dan sudah diganti oleh jaringan fibrosa artinya sudah mengalami fibrosis ini sifatnya irreversible bahkan kalau jaringan fibrosanya sudah banyak kita sebut cirrosis ini juga irreversible jadi yang sifatnya reversible atau bisa kembali normal adalah sampai pada tahap fatty liver makanya kenapa pada akhir presentasi ini saya akan menunjukkan pentingnya kita melakukan scoring hati pada masa pulat dan pada masa laying kalau kita tahu dia sudah mengalami fatty liver kita berikan preparan lipotropic faktor untuk mempercepat pengeluaran lipid dari dalam jaringan hati oke karena kalau dia sudah sampai di liver fibrosis atau liver cirrosis ini dia mengaksanya infosta dan tidak bisa kembali lagi sudah jadi kegagalan hati maka umumnya hatinya mengeras dan mengecil dan kotoran ayam itu lengket jadi dalam kotorannya banyak sekali lemak kita temukan lengket dan kotoran itu lebih bau dari biasanya oke jadi kalau misalnya kotorannya sudah mentilat banyak lemak kemudian juga baunya tajam lalut makin banyak karena lipid ada saya lupa namanya dipecah menjadi bahan apa yang dicium oleh lalut sebagai bentuk hormon seks dia makanya dia datang ke tempat itu oke jadi ingat kita penting menjaga hati supaya terprima dan kita monitoring apakah sudah terjadi awal dari perubahan fungsi hati yaitu dalam bentuk fatty level dengan skoring teknik oke nah ini gak dampak yang menjadi predisposisi jadi energy source tidak imbang tadi saya sudah bilang antara lemak dan karbohidrat ayamnya terlalu gemuk ayamnya kurang gerak karena di baterainya agak sempit dan kecil high energy index tempat latur tinggi akibat dari health mycotoxin atau juga kinerja hormon makanya kita nanti di lapangan kita cek dia mulai tanpa pada umur berapa kemudian bagaimana kondisi lingkungannya apakah ada mikrotoxinnya bagaimana density ayamnya apakah kita membuat pakan dengan dietnya tinggi sekali apakah energinya terlalu tinggi apakah ayamnya terlalu gemuk apakah imbangan antara fat dan karbohidernya anggai imbang ini yang kita mesti periksa di lapangan itu oke jadi saya tidak bisa membahas ini satu persatu mungkin kalau terkait sama nutrisi nanti silahkan tanya dari pihak nutrisi karena mereka pasti lebih jago dari saya oke tapi ini kira-kira gambarannya ya nah sekarang kita lihat ya patogenesisnya gimana pada listet dari vetiver jadi hepatitis steatosis ini adalah gambaran ringan dari vetiver syndrome oke kita lihat ini garisnya dilaporkan oleh Buterle tahun 76 sebenarnya ini tapi sampai sekarang masih banyak papernya si Buterle ini dijadikan acuan untuk membaca penyimpangan metabolisme pada ayam modern terutama pada masa reing ini perhatikan panahnya high flog ini low flog flog itu aleran jadi kalau dia sangat tinggi alerannya maka ini contoh karbohidrannya sangat tinggi maka penyerapan yang sangat tinggi buku sangat tinggi maka pembentukan asam lemaknya tinggi maka dia harus lari ke ester tapi kalau dia terjadi gangguan di hati proses pengolahan ini kesini dia bisa lamban atau bahkan dia menyimpang itu kemudian kalau misalnya asam lemaknya problem ini tidak bekerja dia akan bongkar ini maka ini akan cepat dibongkar ini akan umpuk jadi kita lihat yang garis tebal itu pada kondisi tidak normal dia akan lari lebih deras contoh ini kalau ayam kegemukan dia heat stress makanya kurang maka intake nutrient intake dari usus berkurang maka glukosa intake kurang maka fatty acid dari glukosanya akan lambat dia akan mobilisasi dari sini oke itu jadi kalau kita bacanya pelan-pelan detail ini adalah beberapa kejadian situasinya bisa juga kita berikan diet karbohidannya energinya tinggi tinggi sekali maka dia akan membentuk asam yang berlebihan di luar kemampuannya untuk mengeluarkan dari dalam hati oke bahkan nanti dia akan lari ke sini bisa di deposit di jalanan adipose jadi ini kira-kira untuk kejadian awalnya makanya kalau kita berikan lipotropic faktor dia akan bekerja dengan cara ini apakah kolin apakah ini stol apakah fosfolio itu akan mempercepat pengeluaran hasil metabolisme itu keluar daripada seserah hati oke nah ini adalah gambaran normal dan veteran sebelah kiri adalah gambaran normal warna hati yang normal adalah hitam gelap dan ujungnya runcing sekali tapi kalau dia sudah kekuningan jondis dengan ada perdaraan internal atau perdaraan yang pecah ini berarti ini sudah fatty liver karena pada saat dia fatty liver sutur sel organ hati itu menjadi lebih rapuh ya itu wah waktu saya sudah mendekati ini ya nah ini adalah yang parah ya hatinya perdaraan hebat ini pucat biasanya karena perdaraan dia pucat hati yang lain kalau perdaraan internal warnanya gelap ini yang parah ini kalau kita lihat dari histologi kita lihat rongga-rongga kosong ini ini adalah butiran lemak jadi mengapa sel jalanan hati itu rapuh karena sel hatinya banyak yang mati ini sel hati yang intinya besar ini berkurang intinya bahkan didatangi oleh sel radang deposit yang warna ungu-ungu ini karena ada kematian sel hati dianggap benda asing jadi sel hatinya sudah rusak diganti oleh partikel-partikel lemak makanya kenapa manifestasi dengan mata telanjang kita lihat dia lebih rapuh hatinya dan lebih pucat warnanya oke itu yang harus kita perhatikan nah ini adalah satu percobaan tahun 2021 kalau nggak salah ini bulan Agustus dia publikasinya dia amati pada layer modern pada pulet dari awal dia berikan high energy low protein diet high energy low protein diet dia berikan ini yang selama 40 hari ini yang selama 80 hari dia amati hatinya secara makroskopik tampilannya seperti ini dan kita lihat dalam tempoh 40 hari kita udah bisa lihat adanya perubahan pada hati dan perdaraan pada hati oke 80 hari lebih parah dan kita lihat jaringan hati yang yang kena fatty liver ini sudah ada butiran lemaknya pada 80 hari tapi kecil-kecil tapi 80 hari jauh lebih besar berarti akumulasi lemaknya bertambah dengan makin lamanya pemberian high energy dan low protein diet pada ayam layer modern jadi kita perlu hati-hati menata nutrisi pada pulet tidak bisa kita angkat masuk yang baru angkat ganti bahkan di beberapa tempat saya temukan ayam layer pada umur 8 minggu yang bobot bedanya tidak tercapai standar oleh petananya dikasih makan prestator brailler bayangkan pasti ancur itu ayam jadi pasti pertumbuhnya ngaco framing pricing-nya apalagi dan juga kondisi hatinya pasti ngaco jadi artinya apa kalau kita ingin membentuk bulan yang bagus dasar yang bagus itu dari awal tidak bisa di tengah-tengah tidak bisa kita asal hantam chromo gitu tidak bisa oke nah ini adalah scoring jadi saya anjurkan ini sudah ada paper-nya oleh Choi orang Korea mengamati pada layer modern pada yang bad jadi dia tetap memberikan scoring 1-5 tapi kalau pada standar Choi ini pada ayam muda pada pulet scoring 1 itu adalah hati yang normal warnanya hitam gelap tepinya rata konsistensinya bagus tapi kalau 2 dia udah mulai agak jondis agak kekuningan agak besar dikit ini ayamnya umumnya sama 3 lebih parah gitu 5 lebih parah jadi kita bisa lihat ini skor 1 skor 2 skor 3 skor 4 skor 6 nah berdasarkan pengamatan Choi kalau kita temukan sampai dengan skor 3 kemudian kita berikan lipotropic faktor dia akan recovery-nya bagus kebalik lagi ke satu tapi kalau ke-45 itu jauh lebih lama dan kadang-kadang dia tetap tidak prima diketahui dengan mengamati enzim yang dihasilkan hati tidak optimal enzim hati itu oke itu yang pada pulet skor 1 adalah yang normal tapi beda sama pada ayam produksi jadi pada ayam produksi skor 1 sama 5 tapi jangan lupa ini ini ada tulisan pojoknya A B C D ini E-nya 2 E-nya 2 ini ditemukan oleh dokter sini ini adalah tesis dokternya dokterannya PhD oke jadi A ini adalah sudah mengalami VT liver jadi kalau dia ini dikasih skor 1 skor 1 berarti apa kalau pada dokter sini ini skor 0 adalah hati yang mama warnanya hitam gelap konsistensinya bagus oke A ini adalah skor 1 B adalah skor 2 sudah mulai ada perdaraan subkapsula yang jelas dan hati sudah mulai pucat kalau hatinya sudah mulai pucat begini berarti perdaraan sudah cukup banyak di dalam hati itu yang ketiga ini ada kehancuran atau kerapuan order hati yang kelima sudah ada lebih parah lagi yang keempat ini yang kelima kalau yang kelima kita sudah temukan perdaraan terbuka selain perdaraan pada subkapsula dan jaringan hati pucat sekali ini kita lihat jadi nah ini bisa kita gunakan pada masa ayam ling ingat ya fatty reverse syndrome bisa kita temukan bisa kita bikin recovery ketika dia tidak terlalu parah kalau dia sudah sampai terjadi rapuh begini tiga ke atas biasanya recovery tidak begitu bagus tapi kalau dia masih skor 1 skor 2 masih bisa tapi skor 1 lebih baik dari skor 2 maka kita perhatikan kalau kita mengalami gangguan produksi telur perdaraan kita kita cek di lapangan bagaimana nah untuk regenerasi sel hati ini dibutuhkan beberapa preparat bisa dalam bentuk short change fatty acid untuk regenerasinya untuk pembentukannya itu short change fatty acid medium change fatty acid bahkan beberapa essential oil bisa mempercepat regenerasi dari sel hati ini saya gak tahu nanti apakah oleh profil ini juga dibahas bagaimana kalau sudah mengalami fatty liver untuk mempercepat regenerasi itu adalah salah satunya dengan pemberian short change fatty acid atau medium change fatty acid dan juga bisa kita gunakan preparat essential oil tertentu oke kita lanjut nah ini dia lipotropic factor bisa ada bentuk kolin inositol metainin glycine dan seterusnya semuanya membantu mempercepat pengurasan asam lemak di dalam hati sehingga dia nanti nanti pemberian akan recovery kalau kita berikan nipotropic faktor kita juga harus berikan preparat yang memperbaiki atau regenerasi sehat tadi short change fatty acid kemudian medium change fatty acid dan juga boleh dicampur sama essential oil tapi ramuannya seperti apa kesimbangan seperti apa blendingnya itu saya kira pihak profil ini lebih tahu dari saya oke ini poinnya kemudian ini jadi pada kenyataannya nutritionist female itu selalu menggunakan micronutrient itu pada level ini kebanyakan kenapa salah gak tidak karena pada titik ini dia tidak akan melihat nutritional pathology jadi tidak ada gambaran kelainan pada organ organ tubuh ayam itu tapi juga kita bisa lihat ternyata sel meditated immune systemnya sudah cukup optimal kemudian juga antibody responnya sudah optimal jadi cukup tapi jangan lupa dalam kondisi lapangan yang tidak ideal yang tidak nyaman buat ayam maka terjadi pemborosan micronutrient ketika ayam terlalu gemuk atau overweight dia butuh lebih banyak micronutrient ketika kita banyak vaksinasi atau challenge penyakit lapangan dia lebih banyak butuh micronutrient makanya kenapa kita seringkali tidak bisa main di level ini maka kita lihat disini grafik yang dimukakan oleh classing bahwa kita boleh menggunakan dari yang dietary requirement minimum yang dia butuhkan sampai maksimum yang bisa toleransi tergantung kondisi lapangan nah itulah yang disebut immunomodulasi area bermain level micronutrient untuk immunomodulasi bagaimana supaya tidak ada gambaran patologis pada organ tubuh dan juga respon imun sistemnya bagus apakah dia antibody atau sel meditif jadi nanti saya kira dari pihak profil menyusun campuran di dalam premiknya itu diantara ini dia main bagaimana dia menyimbangkannya sehingga dia memberikan respon yang optimal jadi kalau kita lihat premik sama tapi tergantung komposisinya tergantung dari imbangan komposisinya dan bahan yang dia pakai disitulah kita melihat efek dari klaim yang dia ajukan oke saya kira itu yang saya bisa sampaikan